Faktanya adalah jumlah motor atau jumlah kendaraan bermotor makin banyak Udah gitu ada yang dari rumah ke kantor jaraknya cuma 5 kilo masih bawa kendaraan pribadi Banyak mobil, minibus, 7-seater isinya cuma satu penumpang We just fine sih gak apa-apa kalau lu memang taksi online ya kayak grab car gitu It's highly understandable and I personally thank you Karena apa lu sudah meminjamkan istilahnya meminjamkan mobil lu untuk ditebengin orang banyak Jadi macet salah siapa kita gak tau Kelarnya kapan nah ini dia yang lebih menarik untuk dibicarakan Kalau menurut gue lu gak usah nungguin gubernur baru atau yang bertahan untuk nyelesaikan masalah macet Lu gak usah nungguin di LLAJR kerja keras ya Atau polisi cepet untuk bisa bikin jalan lancar Pilihan cuma ada dua Adaptasi, ikhlas sama keadaan Ya namanya juga Jakarta macet gitu ya Atau nyari solusi Contohnya ya temen baru gue yang lagi mau jemput nih Dia menyediakan solusi Dia adalah solusi Niat awalnya interview mau dilakukan di atas motor Demi keselamatan bersama akhirnya kita melipir dulu untuk ngobrol Ini adalah obrolan salah satu solusi kemacetnya Jakarta Kan mukanya gak keliatan tuh Oh iya Permintaan lo aman Permintaan lo aman Gue bikin episode tentang mencari solusi kemacetan Jakarta Oh gitu Jakarta kan gawat nih Parah macet banget Punya motor sekarang makin gampang Gampang banget Misalnya lo salat jumat bawa 500 ribu Bawa KTP Udah bisa pulang mau Kan kan pocak gitu kan jadi kayak Apalagi ada pembangunan Iya MRT parah banget Jepetai apalagi Eh apa apa Poin Square Oh iya pokoknya dari daerah yang dibangun MRT Tapi gue gak masalah Macetnya tuh beralesan Karena macetnya itu untuk Nantinya kan insya Allah lancar Iya jalan-jalan lagi-jalan lagi Nah ini pertanyaan gue Kalau solusi macet Jakarta tuh macem-macem buat orang Iya Buat lo sendiri gimana? Satu yang paling gampang aja? Cabai-cabai-an di nomor tiga Motor ya? Iya motor Sama lagi tuh Kayak di traffic itu kan misalnya ada Ya Kurang tegas sih maksudnya Orang gak punya sih bisa naik motor Salah satu penyebab macet tuh banyak juga sih Bocah-bocah naik SMP memotor Iya Terus tadi kan dulu bilang cabai-cabai Nomor tiga ngeringin rambut Pirang ya Pirang Terus sebelum lagi kalau yang ibu-ibu Ngelawan arang Ui parah Sen kanan Iya sen kanan belok kiri Kayak gitu-gitu tuh Oh itu versi lu kan Kalau versi gue ini sih simpelnya gini Menurut gue Solusi kemacetan salah satunya apa yang lu lakuin sekarang ini Ngasih tebengan Ya paling gak begitu gue nebeng sama lu kan Gue udah gak pake mobil gue nih Ah iya Jalan lebih lancar Pasti dong Terus kalau bayangkan kalau tiba-tiba misalnya 10 orang Pake grab hitch kayak lu kayak gue nih hari ini 10 orang gak bawa mobil Mobil tinggal di rumah Pantum-pantum sih lebih lancar Iya Lu udah lama kerja di Sudirman? Lama sih lumayan gue 4 tahun Dari mulai gue magang-magang tuh di Sudirman sampe sekarang gue jadi Bukan maksud sombong ya Real Jadi 4 tahun cepetnya terus Cepetnya Sudirman Iya cepetnya Sudirman Gue selalu naik motor Gue selalu naik motor Kalo ikutan kasih tebingan grab hitch ini udah berapa lama? Gue baru sih Baru? Baru baru Yang menarik dari grab hitch itu adalah Orang itu bisa mesen 7 hari booking in advance gitu loh 7 hari sebelum Atau paling gak 30 minit sebelum Kayak gue yang mesen hari ini yang kita ketemu lu ini Iya Ini gue pesen kalo gak salah 2 hari yang lalu Itu bikin enak gitu Nyaman Aman Kalo diri lu enaknya apa? Kalo ngasih tebingan gini Iya iya kalo dari sisi gue sih Kita gak was-was aja ya Maksudnya Ini kan lebih mobile Lebih enak Lebih santai Jadi Ya kalo batal juga gak apa-apa Namanya nebeng Jangan langsung kan tiap hari jalannya sama ya Iya Cepetnya Range nya situ situ aja Kalo ada orang mau ikut sukur Nah itu kan yaudah Iya Bener sih enak Yang asiknya lagi Kalo lu order Misalnya kayak perempuan Karena perempuan suka gak enak tuh Iya banyak Kalo order Yang dateng Drivernya cowok gitu kan Agak malu-malu kadang-kadang kan Kalo di grab hitch Itu ada optionnya Same gender Oh iya Jadi kalo perempuan Minta Yang jemput perempuan juga Iya Itu jadi lebih aman Buat drivernya aman Buat yang di tebengin juga Iya Jadi ngobrol gitu Aman-nyaman Iya Nyaman-aman dan idaman Alah Sejauh ini lu udah ketemu orang kayak gimana aja? Udah ketemu pasangan lu Pasangan belum gue masih nyari Mulai ngarep ya disini Iya ngarep-ngarep Yaudah gue sih segitu aja Thank you Oke Udah ngasih insight lo Udah ngeluangin waktu Iya Harus ada meeting Tapi thank you interviewnya ya Oke thank you Oke Apa tuh Nanti putaran kedua Gubernur pilih siapa? Aduh Pilih siapa nih? KTP gue sih tangsel sih Iya tangsel Jadi gue gak milih Jadi ya gitu Seperti kita lihat sendiri Yang namanya macet Jakarta Solusinya macem-macem Apa yang works Buat gue Belum tentu works buat orang lain Begitu juga sebaliknya Tapi paling gak kita tahu Yang namanya macet gak akan kelar dengan sendirinya Contohnya Grab hitch gitu Grab hitch adalah salah satu solusi yang baik Lu bisa nebeng sama orang yang satu arah Kalo lu inget dulu B2 Plat nomer ya B2 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 B3 B4